Penerbitan kembali edisi kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir Perancis Charlie Hebdo menuai protes di Iran. Seperti diketahui karikatur yang pertama kali terbit di Denmark tahun 2005 memicu kemerahan di dunia Islam, menimbulkan serangan militan di kantor majalah Charlie Hebdo setelah dicetak ulang tahun 2015. Mahasiswa Iran menggelar unjuk rasa di luar gedung kedutaan Perancis di Teheran, pada Rabu 9 September, untuk memprotes penerbitan ulangan kartun satir majalah Perancis Charlie Hebdo yang mengejek Nabi Muhammad. Pada pengunjuk rasa di luar gedutaan mengangkat tinju mereka dan meneriakan matikan Perancis sebelum berbaris ke alun-alun Palestina di ibu kota Iran. Pekan lalu, Charlie Hebdo menghidupkan kembali kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad yang memicu kemarahan di kalangan Muslim di seluruh dunia pada tahun 2005 untuk menandai dimulainya persidangan tersangka dalam serangan militan Islam di kantornya di Paris yang menawaskan 12 orang pada januari 2015. Pekan lalu, Masalah Charlie Hebdo menjadi sasaran kelompok radikal Islam karena telah menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Penggambaran Nabi dianggap menghujat umat Islam. Dari Teheran, Iran, Kontributor Nusantara TV melaporkan.